Intro Dalam beberapa pemeriksaan, kadang kita mesti melakukan pemeriksaan ginekologi pada seorang ibu yang memakai ayudi atau spiral Seperti pada kasus kali ini, di mana pasien tersebut melakukan kontrol untuk mencabut spiral yang dipasang beberapa waktu yang lalu pada fasilitas primer seperti puskesmas Namun pada saat pasien tersebut kontrol di poli Kita tidak menemukan gambaran spiral di dalam rahim berikut juga benang spiralnya tidak kita temukan Sehingga pada waktu pemeriksaan Sejawat yang melakukan pemeriksaan ini bingung untuk melakukan pemeriksaan dan mencabut spiralnya karena kita tidak bisa temukan Apakah spiralnya keluar, terjatuh Tanpa diketahui atau berpindah posisi Sungguh sesuatu hal yang belum bisa dijawab Sangat terbantu apabila di fasilitas pemeriksaan memiliki Alat ronsen di bagian radiologi Namun apabila kita hanya memiliki Kemampuan dengan alat WSG transvaginal Itu pun bisa dipakai tentunya dengan kesabaran untuk mencari Bahwa spiral tentunya tidak akan bergeser terlalu jauh dari rahim secara logika Namun pada kasus kali ini Di dalam rahim kita tidak menemukan sama sekali posisi spiral yang sudah terpasang sekian tahun Sementara pasien sendiri tidak ada keluhan Baik keluhan berkemih maupun Keluhan nyeri Pada area rongga Panggulnya Nah disini kita masih mencoba mencari spiral di dalam rahim yang kita tidak temukan Di mana posisinya karena rahim sendiri kosong Kita coba untuk menggeser Dengan logika bahwa mungkin saja spiral itu sudah berpindah keluar dari rahim Pertama kita coba posisikan Ovarium kanan dan ovarium kiri kita cari terlebih dahulu Nah disini kita bisa melihat struktur ovarium yang normal Pada area bagian kiri Jadi ovarium itu akan terbantu dengan kita melihat adanya sel telur di dalamnya Sekali lagi kita lihat rongga rahim yang kosong Tanpa ada bekas-bekas apapun Nah lalu kita melihat disini ada struktur menyerupai batang putih Sementara dari gambaran USG Struktur yang berbentuk batang ini berarti jenis bahannya Kemungkinan bahan yang keras yaitu bahan menyerupai plastik Tulang Karena dia tidak menyerap cahaya Menyerap suara Artinya dia memantulkan secara kesuruhan Nah ini adalah struktur spiral yang ternyata sudah berada di luar rahim Kira-kira posisinya ada pada bagian belakang dinding rahim Di antara usus besar atau rektum dan dinding belakang rahim Nah kita coba amati pada bidang tiga dimensinya Dimana posisi spiral itu sebenarnya Ternyata spiralnya ada di luar dinding rahim Pada alat USG sendiri juga ada fasilitas untuk kita bisa melihat seperti MRI atau CT scan Jadi kita bisa melihat lapisan per lapisan untuk melihat lebih detail Jadi batang spiralnya ternyata sudah tidak berada di rahim lagi Tapi sudah keluar Di belakang dinding belakang rahim Di antara dinding belakang dan usus besar Untung saja spiralnya tidak menusuk ke dalam lebih lanjut Sehingga mencederai usus Nah ini adalah batang spiral yang sudah keluar dari rongga rahim Jadi perlu rekan-rekan pada saat melakukan Inserting IUD ke dalam Tentunya harus dikontrol dan dilihat Dengan guiding USG Apakah benar posisinya sudah diletakkan di dalam rahim Jangan sampai Posisinya sampai terdorong hingga keluar seperti ini Dan tidak pernah dilakukan kontrol Jadi keseluruhan spiral ini bukan lagi ada di dalam rahim Tapi sudah keluar dari rongga rahim Nah tentunya ini sudah bukan bidang dari dokter kandungan lagi Untuk melakukan pencabutan spiral seperti ini Tapi kita mulai Ya kita harus serahkan dan kita kolaborasikan Dengan sejauh dokter bedah Untuk segera dilakukan Pengambilan IUD yang salah posisi Sudah bertahun-tahun ini berada di dalam rongga perut ternyata Jadi posisinya keluar dari sisi kanan rahim Menusuk rahim kemudian keluar Dan bersarang di antara dinding belakang rahim dan dinding depan Usus besar Tanpa ada keluhan sama sekali Mungkin saja bisa menimbulkan rasa pegel Atau rasa tidak enak pada rongga perut Tapi yang jelas pasien ini tidak ada keluhan Dan baru datang karena ingin mencabut IUD Sementara spiralnya ini IUD-nya ini Tidak bisa ditemukan benangnya Tidak bisa dilihat ada di mana Lalu dikonsulkan ke polikandungan Veto Untuk lihat Ternyata IUD-nya sudah keluar dari rongga rahim Yang kita istilahkan Translokasi IUD Translokasi posisi dari spiral Berada pada bagian belakang dari rahim Sehingga kita perlu lakukan tindakan untuk mengambil Spiralnya Rahimnya sendiri kosong Tidak ada isinya Sama sekali spiralnya keluar Sampai jumpa di video selanjutnya